Halo Bobo Harus, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kolinet Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram dan juga TikTok Bobo Cantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Ngebandung lagi bareng Bochan Kali ini kita mau mereview satu villa yang ada di daerah Lembang nih Bobo Harus Namanya Atmosfera Delembang Villa Nah villanya ini unik banget, kenapa? Karena di dalam villa tapi dia punya villa Eh punya villa, di dalam villa tapi punya lift Jadi berasanya tuh kayak hotel Ini tuh vibesnya rumah komplek orang kaya Bayangin di dalam rumah ada liftnya Itu kan wow banget ya Nah kita mau mereview nih Villanya kayak apa, fasilitasnya apa aja Bobo harus nonton videonya sampai habis Dan untuk lokasi villanya ini ada di perumahan Graha Puspa Kalau kemarin tuh sebelumnya Bochan nginep dari di daerah Lembang Jadi keluarnya ini langsung udah di jalan Setia Budi ya Yang mau naik arah Lembang gitu Nah terus diarahin buat sampai atas Nah terus belok nih Bobo harus kesini Nanti kita masuk lagi dari jalan Sersan Bajuri ya Yang sederetan sama Kampung Gajir gitu Jadi sederetan situ nanti ada perumahan yang namanya Graha Puspa Nah ini Bochan nginep pas weekend Jadi lihat kemacetan Bandung sudah dimulai Dan karena lewat atas jadi kita sempat turun nih Bobo harus Dan Bochan baru tau kalau ternyata jalan ini nih Jalan yang dari Lembang tadi tuh Bakalan nembusnya ke Sersan Bajuri Baru tau Ternyata ini ada jalan tuh Kalau yang ke arah Dusan Bambu kan belok ke kanan Ya kita ini lurus nanti nembusnya Sersan Bajuri Jalannya overall sih aman ya Bobo harus Ini banyak dilalui kendaraan juga Jadi Bobo harus gak perlu khawatir Bisa dilalui sama dua kendaraan dari dua arah Dan ya kalau untuk tanjakan sama turunannya Menurut Bochan juga gak yang curam-curam Apalagi kalau misalnya Bobo harus tuh dari bawah Dari Bandung Kota gitu ya Itu gak terlalu PR Kalau ini Bochan emang udah dari Udah dari sekitaran setiap Budi Lembang Jadi agak turun Nah kita belok disini nih Ini perumahan Graha Puspa Dan tadi tuh ada jajanan-jajanan Bobo Terus bisa jajan-jajan juga disitu Terus ternyata di dalam komplek perumahan ini tuh Ada beberapa tempat wisata Bobo harus Jadi kayak ada apa kemarin tuh namanya Jendela Alam atau apa gitu Ada tempat wisata Dan kalau misalnya Bobo harus mau kill cafe Di daerah sini juga ada yang demajahos itu Dari Joling yang kemarin Bochan review Disitu juga ada cafe yang lucu buat makan-makan Jadi lokasinya menurut Bochan sih ini cukup strategis ya Nah kita agak bingung nih disini masuknya Tapi sebenernya udah ada di peta digital sih Yang bikin bingung tuh karena dia Portalnya tuh satu arah Bochan kira bisa dari portal sebelah sana Ternyata enggak Tapi udah solve Udah sampai akhirnya Nah ini pipes rumahnya dari luar Kelihatan rumah Klasik orang bedongan banget ya Bobo harus Itu lah tuh cakep Nah ini ada alamatnya tuh ya Bobo harus Kalau pesen ojol juga bisa Udah ada di peta digital lah Dan kita disambut nih sama ibu yang juga villanya Sama si bapaknya juga Terus dibantuin bawa barang Terima kasih Terus kita langsung masuk ke kamar Eh masuk ke rumah ya Langsung ke Bochan Ini tuh pintu depan Kalau yang tadi tuh pintu yang langsung nembus ke dapur Nah kalau ini pintu nembus ke ruang tamu Dan liat ya ruang tamunya Furniture-nya cakep banget ini Tuh sofanya keliatan luxury sekali Nah ini di lantai bawah itu ada ruang tamu Terus nanti kita bergeser lagi Kesini ini nembus langsung ke kolam berenang Bobo harus Jadi villanya itu punya private pool Bobo harus udah gak perlu khawatir Ada hiburan di dalam villanya Karena kalau gak ada private pool Agak bingung ya mau ngapain Dan ini juga kolam berenangnya air anget Seru kan Jadi Bobo harus gak perlu takut kedinginan Karena kadang kalau ada kolam berenang Tapi airnya dingin dan di kota yang bersuhu dingin Kayak Bandung, Batu, Bogor, Puncak Itu agak useless gitu Siapa yang mau berenang menggigil Ya ada sih Tapi kalau misalnya buat kita ibu Kan pasti khawatir ya Kalau anak-anak harus berenang di tempat dingin Nah sekarang kita beralih ke lantai bawah dulu Jadi di samping living room Ini tuh ada kamar tidur satu Ini persis di sebelah living room yang tadi kita baru masuk ya Bobo harus Nah ini living Eh ini kamar tidurnya Ini ada dua ranjang twin bed Terus juga di dalamnya udah ada fasilitas AC Sama ada satu meja Tuh Kalau di villa Biasanya pasti selalu ada guling Jadi enak tidurnya Berasa kayak di rumah Nah ini kita keluar lagi dari kamar tidur Dan ini nembus ke area dapur Tapi di tengah sini ini ada tempat buat duduk-duduk juga Bisa buat apa namanya Quality time juga Sambil nunggu makan Ngobrol Nah ini rules villanya nih Bobo harus tuh Peraturan villa Sampai ada petunjuk penggunaan lives Sama penggunaan kolam berenang Nih tidak menggunakan sampo Sabun minyak ke dalam pool ya pastinya Terus makan minum juga jangan Karena bikin kotor Dan ini dapurnya mewah sekali Aduh dapur impian Nah perimpian karena dapurnya luas Dan suasananya vibesnya Ya emang kebesaran rumahnya orang kaya nih Jadi kalau nginep disini tuh kayak berasa kita Apa cosplay jadi orang kaya Beneran gitu kan Terus ini ada satu table island Nah disebelahnya ini dining room bener-bener Bobo harus bisa hitung kulkasnya ada berapa disini Ayo jawab Kulkasnya berapa Dispensernya berapa Sama apa ya Sama sinknya berapa Ini sinknya sih ada dua Jadi disini ada kompor tanam Terus ada sink Dan disamping tuh kulkas ya Itu kulkas pertama Nah ini kompornya menghadap ke garasi mobil Terus disebelah sini tuh peralatan Peralatan elektronik Mulai dari Magico Magico Magi ada dua Ada blender Terus ini ada kayak kulkas gitu Ada freezer Cuma bocon gak tau sih Ini nyalam Kayaknya mati sih Soalnya gak kepake juga Terus di bawah sini Ini peralatan masaknya Sama peralatan makan minumnya Bobo harus Tuh Jadi Bobo harus Kalau mau masak-masak Ya bisa sih Cuma Sayang sih dapurnya Dapurnya mewah Bobo harus Nanti Maka namanya PR bersihinnya Mendingan pesen ojol aja Kayak bocon Biar praktis Terus ini juga disediain bumbu-bumbuan Nah ini kulkas kedua Itu kulkas ketiga Gila Orang kaya tuh emang beda ya Kulkasnya ini ada tiga loh Di dalam satu ruangan dapur selebar Ini kulkasnya tiga Gila gak tuh listriknya Sekuat apa Terus ini ada microwave di atas Terus ini ada kompor Tapi ini kompor induksi Bukan sih namanya Jadi kompornya ada dua Ada yang kompor tanem gas Sama kompor yang Bocon kurang paham namanya Karena belum punya Nanti kalau punya tau Terus ini peralatan makan Minum senoknya ada dua nih Tadi di atas sama di bawah Dibedain Terus di sebelah sini ada oven Dan di samping kanannya Ini ada kulkas lagi Ini kulkas ketiga Dan ini bisa buat bikin es batu nih Terus ini ada peraturan lagi Ditempel Nah ini dispenser kedua Dispensernya juga ada dua Tapi ini katanya bukan air galon Tapi air keran yang dipilter gitu Jadi dia udah pasang Apa filter air Makanya air kerannya bisa diminum Nah kita udah bedah dapurnya Yang super luas dan super mewah ini Sekarang kita lihat Ini liftnya nih Bobors Disamping sini Jadi ini Villanya sangat ramah Untuk orang tua Untuk defable Karena ada liftnya Bobors mau naik turun Udah gak perlu capek Turun tangga Ada liftnya Dan ini kamar kedua Tadi kan kamar pertama tuh Kapasitasnya dua orang ya Nah ini kamar kedua Kapasitasnya bisa diisi Empat orang nih Karena ada dua ranjang Ukuran double bed Terus juga sama Ini ada fasilitas ACnya Dan ini kamarnya cukup luas ya Bobors Lemarinya juga double Terus ada satu meja kerja Dan ini ada private bathroomnya juga Jadi gak perlu PR nih Kalau mau kamar mandi Nah ini lemarinya disediain Extra pilau Sama ada gantungan juga Tuh ini ada aduknya juga Bobors Sama ada bantal apa tuh tadi Bantal sofa ya kayaknya Nah ini area kamar mandi pribadinya Di dalam sini kamar mandinya Kamar mandinya juga mewah Udah lengkap sama water heater pastinya Nah ini Granitnya bagus Gara-gara Reta perumat Soalnya Bobors ini jadi merhatiin Granit villa Merhatiin granit hotel Dan jadi tau Pofnya orang bangun Orang bangun villa itu Tidak murah Karena granit aja Semeter tuh bisa berapa gitu kan Apalagi kalau ambil granit yang bagus Yang bagus terus Shower-shower perintilan kayak gini Ini juga gak murah Jadi emang kalau udah punya villa Ya udahlah Berarti banyak duitnya Kita bahas yang lain lagi Jadi kita mau Ke atas Nah ini pintu kamar tidur Tadi ada dua Bobors bisa masuk dari samping lift ini Sama yang dari depan dapur tadi Nah kita cobain naik liftnya ya Liftnya kayaknya cukup besar sih Ya standar lift Biasalah Bobors bisa buat Lima orang Ada berapa maksimal kapasitasnya lah Tapi bisa Cukup bisa lima orang lebih gitu Terus ini di lantai atas Si kakak ngapain sih jalan dia Terus di lantai atas Ada satu alat olahraga Ada timbangan Terus ini ada ruang TV Ini bisa buat living room Cuma baca nguanti-wanti Kalau Bobors yang bawa anak Pastiin anaknya gak naik-naik ke atas sofa ya Karena itu Dia naik ke atas sofa Aduh bahaya Gak kebayang Kalau abis jaga Bobors harus terhatiin Nah ini ada satu televisi Ukurannya 50 inch Buka smart TV Ini pake setup box Bobors Jadi tetep bisa Youtube sih Tapi pake setup box Terus ini ada karaoke Dan di lantai ini juga ada dispenser Jadi kalau misalnya Bobors awas tuh Gak perlu turun ke bawah dulu Karena disini udah disediin dispenser juga Tuh ini cukup luas nih Ruang buat nongkrong-nongkrongnya Kemarin tuh si mes sempet naik ke belakang Aduh bocon udah hampi gemeter Udah hampi deg-degan langsung suruh turun Pokoknya itu agak membahayakan Anak-anak jangan boleh naik-naik ke situ Nah ini kamar utamanya Bobors Ini luas banget kamarnya Dan di dalamnya ada satu televisi Sama ada satu sofa bed Ini kamarnya luas nyaman Terus nuansanya putih semua ya Jadi terang banget gitu Terus ini TV-nya juga sama Ukurannya kayak yang di depan tadi 50 inch Udah bisa Youtube sama Netflix Nah ini sofanya bisa dilebarin nih Jadi bisa buat tidur Ini kamarnya luas Tapi ranjangnya cuma ada satu Terus disini ada satu meja kerja Tuh Dan disini ada private bathroomnya juga Bobors Tuh kamar mandinya luas Tapi semuanya gak ada bathtub Hanya shower Ini kamar mandinya juga luasanya cakep ya Keramiknya perpaduannya tuh putih Hitamnya bagus Terus ini Kalau sabun shampoo sih katanya mereka sediain Bobors Cuma kalau untuk dental kit Bobors bawa sendiri ya Dental kit ya Jadi yang disediain tuh cuma sabun, shampoo, sama handuk Nah ini ada washtafelnya Terus sekarang kita keluar Jadi ini ada pintu Bobors Di kamar sebelah sini ada pintu yang menuju ke balkon Tuh ini area balkonnya juga enak buat santai-santai Ada kursi goyang Dan ada rumput sintetis juga Cuma ini balkonnya Pagirnya sih gak terlalu tinggi Pokoknya kalau Bobors bawa anak-anak Bocan sih pesennya Harus diawasin Karena pertama kolam berenangnya dalam Takutnya kenapa-kenapa Jadi anaknya gak boleh meleng gitu Kolam berenang sama area sofa Itu harus diwaspadain Nah ini di bawah ada tamannya juga Beneran Merasa kayak cosplay Jadi orang gedongan Bobors Kapan lagi kan Nginep di rumah orang kaya Tapi ada liftnya gitu Ada laundry roomnya juga Dan ini ada kamar ketiga Bobors Ini kamar ketiga Ada satu ranjang ukurannya double bed Bisa diisi dua orang Di dalam kamar ini juga ada fasilitas memari Sama AC dan ada private bathroomnya tuh di sebelah situ Jadi kayaknya Tiga kamar tadi tuh mereka semua punya private bathroom Eh dua kamar ya Tiga sama yang ini Tiga kamar ini dia punya private bathroom Nah kalau yang di samping living room doang tuh Kayaknya gak ada private bathroomnya Nah ini disediain anduk juga Nah ini kamar mandinya juga udah dilengkapin sama water heater ya Bobors Kalau disini kamar mandinya agak kecil nih Jadi toilet sama showernya sebelahan bener-bener Kalau misalnya itu kalau dipake dua orang gak bisa lah ya Emang kamar mandinya harus sendiri-sendiri Nah sekarang kita mau naik ke atas Bobors Ini kan lantai dua ya Kita mau naik ke lantai tiga Jadi di lantai tiga tuh masih ada area rooftop Isinya bisa buat makan-makan Bisa buat barbecue Karena ini kan terbuka tuh udaranya Dan disini Bobors bisa lihat pemandangan Kelihatan tuh pemandangan gunungnya di sekeliling sini Nah ini juga luas nih area rooftopnya Terus disediain kompor lagi Disediain table island lagi Ini gunung tangkupan perahu sama gunung burang-rang nih Bobors Sekarang bocor udah tau Dan ini kompornya bisa dipake juga Sama ada wastafelnya Jadi kalau misalnya barbecue mau cuci tangan mau apa gitu Gak perlu repot ke bawah lagi Karena disini juga bisa Nah ini ada peralatan makan minumnya lagi nih Bobors Ini ada alat panggangnya juga Jadi Bobors tinggal bawa bahan-bahannya aja Seru banget nih kalau buat rame-rame gitu kan Ada dispenser juga Beneran vilanya selengkap dan seperhatian itu Jadi dispenser tiap lantai ada Tapi walaupun dapurnya mewah tetep Makan siangnya pesen ojo Nah ini kemarin Bocan tuh pesen mie Mie sama bakso Dari ojo gitu Bobors Lupa deh nama tempat baksonya apa Katanya sih ini Enak banget mie ya minnya Anak Bocan suka tuh Cuma kalau Bocan tuh penggemar mie yang keras gitu loh Bukan mie yang Apa terlalu lodoh Terlalu lembek Nah kalau ini mie nya agak terlalu lembek Tapi enak sih Dan ini suasana malam harinya Pencahayaannya bagus ya Bobors Terang-benderang Di living room Di semua ruangan Pencahayaannya bagus Nah ini di kamar Kalau kemarin Bocan Karena ginepnya cuma berempat Jadi Bocan cuma pake kamar Master bedroomnya Terus soko bednya digelar Enak tuh Lidurnya udah di satu kamar aja Nah ini disini juga Bobors Bisa nonton TV Bisa karaoke malem-malem Sambil quality time Ya kan Nah ini Bobors Udah ngelonin si bayi nih Jadi pintu ditutup Biar mereka gak berisik Mereka di luar Bobors Dan makan malemnya Bobors Pesen ojol lagi Enak Karena udah terpeta di Apa di google Jadi Abang ojolnya udah gak perlu Nyasar-nyasar sih Ya pokoknya sesuai titik aja lah Nah kita masuk lewat Mana nih Lewat dapur aja yang gampang Ini pencahayaan di depan Ini juga bagus ya Tadi tamannya keliatan Terang beneran Nah sekarang kita mau makan malem Bocan lagi pengen makan Nasi padang Bobors Jadi yaudah Kita pesen nasi padang semua Pokoknya Makan Apa penentu makan hari itu Makan pagi Makan tengah Makan malem Itu pasti emak ya Semuanya lagi pengen makan apa Yang lain Udah nurut aja ya kan Ini Bocan pesen nasi padang Buat Pak Sung sama anak-anak Kalau anak-anak sih Mereka ya Apa gak pake sayur Sama gak pake sambalnya Ini dendeng Dendeng balado Jadi pengen lagi nasi padangnya Enak banget Ini ya sederhana lah ya Nasi padangnya Bobors Udah pada tau Nah kalau si kakak Sama si adik Ayam goreng Untuk suhunya Suhunya cukup dingin ya Padahal ini kan Kayak masih di komplek Perumahan gitu Tapi suhunya sampai 21 Dan internetnya juga kencang nih Bobor Sampai 40 Mbps Jadi aman Kalau misalnya mau kerja Mau download Tuh Bobors juga bisa Apa sih ini Main game ya Di laptop ya HDMI Dan selamat pagi Ini suasana pagi harinya Sebagai orang gedongan Tinggal di komplek Ini cocok pokoknya Vilanya buat jadi base camp Kalau Bobors tuh Mau berlibur di Bandung Karena ini deket tempat wisata Kelembang Park Zoo juga Udah gak terlalu jauh sih Bobors Ya masih perlu naik kendaraan gitu lah ya Tapi Menurut Bobors Ini cukup strategis Dan pagi ini Sarapannya Bocan pesen gepuk Nyonya Ong ya Nyonya Ong apa nyonya Ong Ya pokoknya gepuk itulah Bobors Cuma buat anak-anak Ini ada ayam goreng Yang gak pedes Gepuk mereka kurang Kurang bisa ngunyah Kalau berserat gitu Ini gepuknya buat Bocan Ternyata yang enak Gepuknya doang sih Itu sayurnya Iya biasa aja sih Bobors Bocan kalau Lebih pilih Sarapan di Imababaturan Kalau ada kesempatan lagi Tapi anak-anak at least makan Makan apa bisa makan real food Gak junk food Dan abis sarapan Kita belum Abdo nginepnya Kalau belum berenang ya kan Kemarin tuh hujan terus Sorenya Jadi gak berenang Nah ini Pas siang kita berenang Itu baju renangnya sih Mas Udah 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 mau robek itu Kayaknya udah perlu ganti baru Nah ini Poolnya kedalamannya Sekitar 120 ya Bobors 100-120 Yang enak itu Poolnya air akut Dan sekian Review Villa Atmosfera Di Lembang Semoga bisa nambah referensi baru nih Buat Bobors yang mau liburan Ke Bandung Dan bisa jadi hiburan juga Buat Bobors yang belum bisa liburan Dadah Sub indo by broth3rmax